Terlalu sadis caramu, menjadikan diriku Pelampiasan cintamu, agar dia kembali padamu Tanpa peduli sakitnya aku, teganiannya caramu Menyingkirkan diriku, dari percintaan ini Agar dia kembali padamu, tanpa peduli sakitnya aku Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepadaku suatu saat nanti Dengah kau sang dari sesungguhnya yang kau punya Hanya aku, tanpa aku kembali Sebelumnya, dikasih dan amaran Ayah lihat sendiri, kalau kamu mencari-cari Sesampai dia ketakutan kayak gitu Kamu pikir saya kisah kamu, iya? Tidak! 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 Aku kehilangan anakku sekarang, Sakti Gara-gara kamu Aku akan buat kamu merasai juga apa yang aku rasakan sekarang Tidak! 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 Ibu Siti Jadi kamu pikir aku lumpuh dan gak bisa melakukan apapun yang aku mau sama kamu? Jangan bodoh, Lisa Aku masih bisa melakukan apapun yang aku mau sama kamu. Bari, kamu yang udah lupa semuanya. Dan sekarang, aku akan bantuin kamu untuk mengingatkan semua itu, Bari. Ampun, 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 aku mau berhenti, aku mau berhenti, Ampun. Sekarang, lebih baik kamu keluar dari sini, Bari. Karena aku itu udah muak lihat muka kamu. Iya, 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 iya. Iya, 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 Liz. Aku pergi dari sini. Oke. Dia ada apartemen kosong di daerah Senayan untuk Santi. Dan malam ini juga Santi udah bisa kesana. Aku nggak yakin sama apa yang kamu lakuin, Bari. Aku tahu gimana Santi. Dia adalah wanita yang sangat menghargai dirinya sendiri. Jadi kemungkinan besar dia akan tolak taruhan kamu. Iya, aku tahu, Andy. Tapi bagaimanapun juga dia perlu lembaran baru. Untuk memulai segala sesuatunya setelah apa yang dia alami. Dan aku pikir, dia akan bisa melupakan masa lalunya. Kalau dia pindah ke tempat baru. Dan kamu tenang aja. Aku akan bilang sama Santi, kalau aku akan potong gajinya setiap bulan. Jadi nanti, apartemen itu akan jadi miliknya. Kalau gitu sih ceritanya lain. Makasih, Andra. Oke. Sip. Sebenarnya kita mau kemana sih, Andra? Udah, kamu ikut aja dulu. Terjauh kamu tahu. Yuk. Pelan-pelan. Sebenarnya kamu mau bawa aku kemana sih? Pakai seru tutup matanya sekianat. Ini udah nyampe kok. Sekarang, kamu boleh buka mata kamu. Ini pasti semua perbuatannya Yuda, Andra. Ini pasti Yuda. Ya ampun, Mari. Kenapa kamu bisa jadi kayak gini? Perempuan murahan itu bilang kalau dia dulu bisa ngelakuin ini sama aku, Ra. Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang mencurigakan. Tidak. Lisa. Ngapain sih lo berusaha untuk ngingetin Barry apa yang bisa lo lakuin sama dia dulu? Aku itu cuma ngasih kejutan kok sama dia. Sebenarnya sih dulu aku gak pernah ngelakuin apa-apa. Bahkan kamu lihat sendiri kan? Kok lo aku itu sangat peduli sama Barry? Lo tuh gak peduli sama dia, Lisa. Yang lo lakuin justru bikin dia tambah sakit. Jangan bohong, Amara. Aku itu selalu peduli sama Barry. Bahkan kamu yang ingin nyingkirin dia. Ya kan, Amara? Cukup, Lisa. Lo bisa bilang kalau gue nyiturung dia dan bikin orang-orang pikir kalau dia udah meninggal. Tapi lo harus ingat ya. Lo yang ngebuang tubuh Barry ke jurang. Ingat itu, Lisa. Lo ngelakuin itu karena kamu yang nyuruh, Amara. Dan menurut aku dia itu masih hidup kok. Tapi kamu yang udah mendorong dia ke jurang. Ya kan? Aku tuh selalu peduli sama Barry. Tapi... Kamu yang selalu pengen nyingkirin diri. Kamu yang ingin membunuh Barry. Bukan aku, Amara. Siap! Berani banget perempuan murahan itu nguterbankin fakta. Jadi Amara. Ternyata kamu yang nyiturung aku. Dan kamu juga yang nabar mobil aku saat aku mentir sampai jatuh ke dalam jurang. Iya kan? Iya kan? Kamu udah mencoba membunuh aku. Maka sekarang aku akan nyambut kamu, Amara. Aku bisa mati kapan aja kalau aku gak berusaha bebas dari Barry. Gak segamang itu untuk membunuh aku, Bang. Enggak! Jadi sekarang kamu mau membunuh aku, iya? Kalau kemarin aku bisa memecah belah mereka. Berarti sekarang aku juga bisa dong ngelakuin hal itu lagi. Ya iyalah. Lisa. Apa sih yang gak bisa? Amara! Kenapa kamu ngelakuin ini, ah? Itu untuk kembaliin kesadaran kamu, Barry. Tadi kamu denger omongan aku sama Lisa? Iya. Aku denger kamu ngomong sama Lisa. Kalau kamu pikir aku udah mati setelah kamu nyetrom aku. Itu semua gak bener, Barry. Lisa tahu kalau kamu ada di depan pintu dan dengerin omongan kita. Makanya dia ngomong seolah-olah. Kalau aku ingin membunuh kamu, kamu harus inget, Barry. Kalau Lisa itu adalah musuh terbesar kita. Aku gak akan ngebiarin Lisa manfaatin kita, Barry. Dulu dia hampir cerai berain kita. Dan aku gak akan ngebiarin itu terjadi lain. Kita harus tetap bersatu. Untuk ngelawan Lisa, Barry. Untuk ngelawan dia. Mari. Aku gak akan pernah lupa. Sama apa yang udah kita lakuin sama-sama. Aku akan mengenang itu semua di dalam hati aku. Mari. Mari. Sampai saat ini. Aku masih mencintai kau. Papa. Papa. Bapak, aku kangen banget sama kalian. Mungkin kalau gak ada orang-orang jahat itu, sekarang kita bisa hidup bahagia. Bahagia selamanya. Bari udah balik ke rumah itu. Dan dia udah mencoba membunuh Kasih. Aku gak bisa biarin Kasih tinggal di sana terus. Bari akan ngelakuin apapun untuk sakitin dia. Kasih gak aman di situ. Ada masalah apa lagi sih? Itu pasti tadi Yuda. Aku yakin itu Yuda. Dia ngebuktiin semua ucapannya benar. Itu pasti Yuda. Itu bukan Yuda. Yuda masih di penjara. Tapi buktinya itu, Ndra. Tulisan-tulisan itu. Itu pasti Yuda. Itu pasti Yuda. San, tadi aku sempet ketemu Yuda. Dan dia masih di penjara. Gak gampang keluar masuk sel tahanan itu, San. Udah lah. Dia gak akan bisa deketin kamu lagi. Percaya sama aku. Gaget! Karena sekarang kamu harus pergi sejauh-jauhnya dari rumah ini. Kamu harus mati! Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku. Santi pasti udah liat hasil kerja aku di apartemen barunya. Indra, kamu gak tau siapa aku. Aku bisa melakukan apa aja di luar daya pikir kalian. Gak ada yang bisa menghentikan aku. seluruh, suara kayaknya. Jangan lupa. Game-nya. Ketika dia kalau kita bersihkan, Lepasinya sampai kebcang. Ketika dia berada. Aku gak tau siapa yang ngelakuin Melakuin apa? Waktu kita nyampe di apartemen Tiba-tiba ada orang gak bertanggung jawab Menyorai-nyorai semua dinding Dan disitu ada nama Santi Itu yang bikin dia ketakutan Yudah gak mungkin kan? Dia sekarang kan ada di penjara Di aku mau minta tolong sama kamu Ya bilang aja dra Besok aku ajak Santi untuk ke kantor Dan kamu cek Yudah Cuma buat mastiin Oke Jangan Jangan Itu semua gak bener Lisa tau kalau kamu ada di depan pintu Dan dengerin omongan kita Makanya dia ngomong seolah-olah Kalau aku pengen membunuh kamu Kamu harus inget banget Kalau Lisa itu adalah musuh terbesar kita Dulu dia hampir celai berangi Dan aku bahkan ngebiarin itu terjadi lahir Kita harus terbesar Untuk melawan Lisa Untuk melawan dia Aduh aku kayak denger suara bari deh Gak ada siapa-siapa Mungkin aku mimpi kali ya Aduh aku aus lagi Aku ambil menem dulu deh Halo perempuan murah Kamu ngapain sendirian di sini Kamu ngapain sendirian di sini Mama lama Alisa 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 Kamu lihat ini kan Aku tahu pasti ada sesuatu yang gak beres sama kamu Meskipun aku gak tahu itu apa Tapi yang jelas Kamu sangat tidak diinginkan di sini Jadi Aku harus segera menginginkan kamu Supaya kamu tidak bisa merebus semuanya lebih jauh lagi Okay Lise 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 Lisa! Kasih! Kasih! Tolong lepasin aku! Tolong lepasin aku! Tolong lepasin aku! Tidak! Karena sekarang kamu harus pergi sejauh-jauhnya dari rumah ini! Kamu harus mati! Tidak! 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 Aku! Sekarang, ajal kamu sudah tiba, Lisa. Jangan, Mari. Mari, jangan, Pak. Supuramai kamu banyak sana. Anak. Tidak! Pandi! Siapa di sana? Saya ingat aku tak apa kamu. Ayo! Kalau Pandi, keluar! Keluar! Ma! Au! Au! Wuh! Marah! Ma ini ngapa aja mam-mam di dapur? Gua begitu segala lagi. Shhh! Marah! Mama dengar ada suara ribu-ribu di pengarangan. Pasti ada orang di luar. Siapa ma? Ayo kamu ikut mama. Ayo! Siapa maار mustahil dari hati-yanggu tidak rugi-yanggu? Di depan mair. Dia isti jah-yang membut aktuell-jah-yang. Dia Disini! Ayataka! Amara, kenapa suami kamu tidur di situ sambil bawa bapak pisau? Aku juga gak tau, Ma. Amara! Ya ampun, Mari. Bawa suami kamu sekarang ke dalam. Ada yang gak beres sama otak suami kamu dan mama rasa itu parah. Iya, Ma. Ayo, Angkat. Maaf ya, Kas. Sakit ya? Enggak kok, cuma sedikit. Lebih baik kita tinggalin rumah ini ya, Kas. Kamu lihat sendiri kan? Bajingan itu udah mencoba membunuh kamu. Apa yang akan terjadi kalau aku gak datang? Aku kan udah sering bilang sama kamu, Ndi. Aku gak akan pernah ninggalin rumah ini sebelum tujuan aku selesai. Sebenernya ada apa sih sama kamu? Apa ada yang ganggu pikiran kamu? Lisa? Ini ibu Lisa? Ada siapa di dalam? Amara, suami kamu ini berbahaya, Amara. Masa dia tidur berjalan sambil bawa-bawa pisau daging? Jangan-jangan dia mau bunuh seseorang dalam mimpinya. Dan kalau itu benar terjadi, itu berbahaya, Amara. Bisa aja dia bunuh salah satu dari kita berdua waktu dia lagi tidur. Bahkan dia gak sadar kalau dia lagi ngelakuin itu. Coba Mama denger deh. Kayak ada suara orang ngomong. Pasti suaranya dari kamarnya Lisa, Man. Ngapain dia tengah malam gini belum tidur juga? Lagi ngomong sama siapa, coba. Santi, Kasih. Santi masih takut sama Yuda. Padahal dia udah masuk penjara. Kayaknya Santi teramah banget, Kas. Sampai dia merasa hidupnya diantui oleh Yuda. Andi, kamu itu harus lebih fokus sama Santi. Kamu gak usah fikirin aku. Aku itu bisa kok ngurus masalahku sendiri. Gimana, Kas? Gimana aku harus lakukan itu? Ada orang di dalam. Ayo kita lihat, Mak. Lisa? Ini Ibu Lisa. Ada siapa di dalam? Andi, Adi, lalu bebek kamu pergi cepat lewat sendera ya. Daripada nanti dia lihat kamu ada di sini. Cepat, Andi. Besok kamu harus siap-siap, Kasih. Karena besok aku akan jemput kamu. Aku gak peduli apapun alasan kamu. Karena aku gak mau bajingan itu sakitin kamu lagi. Yaudah, ini cepat. Oh, gitu ya. Yaudah deh. Nanti saya telefon lagi ya. Yaudah, bye-bye. Ada apa ya? Kok tungguin sih malam-malam gini kalian ke kamar aku? Ibu dengar kamu bicara dengan seseorang. Bu. Dan aku juga lagi nelpon sama teman aku yang ada di luar negeri. Emangnya kenapa, Bu? Ada masalah? Oh, enggak. Enggak ada apa-apa. Cuma nih, Bu dengar aja kalau ada orang di dalam kamar kamu. Tapi yaudahlah, ini kan udah malam, Lisa. Sekarang kamu tidur ya. Jangan lupa kunci semua pintu dan jendelanya. Iya, Bu. Ayo, Amara. Semoga kasih baik-baik aja. Aku enggak akan menginggahin kamu sekarang, Kasih. Kamu mau atau enggak, aku akan tetap bawa kamu keluar dari rumah itu. Kandi. Kok kamu belum siap, San? Kamu kan harus berangkat kerja. Aku enggak mau pergi ke kantor, Kak. Karena aku yakin, Yuda pasti akan ikutin aku seperti biasanya. Jangan punya pikiran kayak gitu, Santi. Kamu pasti salah. Mana mungkin Yuda ikutin kamu, kalau sekarang dia ada di penjara. Jadi enggak mungkinlah dia ikutin kamu. Enggak mungkin, Santi. Pokoknya aku enggak mau pergi kantor. Aku enggak mau ninggalin tempat ini. Santi kemana, Ndi? Santi enggak mau pergi dari rumah, Nda. Dia masih ketakutan kalau Yuda hantui dia. Kenapa kita enggak pergi ke satu tempat selain kantor? Aku enggak mau kamu mikirin bajingan itu lagi. Kamu harus lupain dia. Yuk. Indra, kita mau kemana sih? Apa, enggak lebih baik aku di rumah aja, Nda? Udahlah, kamu enggak usah paranuit kayak gitu. Aku pengen ngajak kamu jalan-jalan. Dan enggak lupain bajingan itu. Indra! Itu Indra! Kenapa, San? Itu Indra! Yaudah, kamu tunggu di sini. Hei! Ampun, ampun, mas. Saya enggak ada niat jahat kok. Saya cuma tukang bohon di sini. Terus ngapain kamu ngedap-ndap di balik pohon? Saya cuma nunggu anak kecil yang suka mencuri tanaman pohon di sini. Itu aja kok. Tolong, jangan apapain-apain saya, Mas. ya! Kepala. Kepala. Enrae! 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 Mau ngapain kamu kesini? Kamu pasti mau ngetawain nasib Yuda, kan? Atau jangan-jangan kamu yang menjadi dalang dibalik semuanya ini? Maksud dibawa apa? Saya gak ngerti deh. Gak ngerti, gak ngerti! Jangan belakang beko! Anak saya dikeroyok dan sekarang berada di ICU. Itu karena siapa? Siapa yang nyuruh napi-napi sialan itu ngeroyok anak saya? Kalau bukan kamu? Yuda masuk ICU? Sejak kapan dia masuk situ, Bu? Kamu pasti lebih tahu setiap kapan. Pak! Ya? Kapan tahanan bernama Yuda masuk ke rumah sakit? Sejak hari pertama dia ada di sini. Maaf, saya masih ada tugas. Permisi. Ada apa saat? Indra, Indra. Ada Yuda tadi barusan, Indra. Dia mau nyulik aku lagi, Indra. Di sini gak ada Yuda. Di sini itu cuma kita berdua. Dan yang tadi tukang kebun di sini. Bukan, Indra. Bukan dia. Bukan orang yang di kepohon tadi. Itu Yuda. Aku yakin dia, Yuda. Tadi ada orang yang tiba-tiba bekep aku. Terus aku hafal bau tangan itu bau tangan Yuda. Aku yakin, Indra. Aku yakin. Udah lah. Kamu tenang aja. Kita masuk mobil sekarang. Kita jalan-jalan. Yuk. Ya halo? Aku sekarang lagi di kantor polisi. Tapi Yuda gak ada. Terus dimana dia? Dia sekarang dirawat di ruang ICU. Kata ibunya dia luka parah akibat berantem sama temunya. Yuda lagi luka parah sekarang dan masuk ruang ICU? Yaudah, makasih atas infonya, Di. Sekarang aku mau ajak Santi jalan-jalan dulu. Oke? Bye. Indra, kamu kenapa? Kok keliatannya kamu tegang banget? Terus sekarang kita mau kemana sih, Indra? Aku akan ajak kamu ke satu tempat. Dan mudah-mudahan ini bikin kamu tenang. Dan gak berfikir kalau Yuda akan nyerang kamu lagi. Apa ya yang Barry lakuin dengan pisau daging itu semalam? Apa benar dia tidur sambil jalan dan mimpi mau bunuh seseorang? Aduh. Malau gue pusing banget ya. Barry. Sebenernya semalam tuh kamu ngapain sih? Ngapain kamu tidur di luar sambil bawa-bawa pisau segala? Semalam aku itu lagi ngejar-ngejar Lisa, Rak. Tapi tiba-tiba ada orang yang nolongin dia. Jadi benar semalam kamu tidur sambil jalan? Ya enggak lah, Rak. Aku sadar ngelakuin hal itu. Memang aku gila apa? Lain kali aku gak akan kasih Lisa kesempatan untuk hidup. Karena sesuatu di dalam diri aku mengatakan kalau aku harus membunuhnya. Dan aku gak akan ragu untuk melakukan hal itu. Kamu siapa? Ngapain kamu di rumah saya? Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku. Amara! Amara! Pergi kamu dari sini. Jangan dekat-dekat saya. Pergi! Amara! Ada apa sih, Ma? Kamu bawa suami kamu yang banjikan ini ke rumah sakit jiwa. Semalam dia tidur berjalan tapi dia bawa pisau. Pisau saja dia bunuh salah satu dari kita. Mama gak mau ya. Ada orang psycho di rumah kita. Gak mungkin, Ma. Aku ini gak gila sama sekali gak gila. Dan aku gak pernah tidur sambil jalan-jalan. Jangan sembarang kalau ngomong ya, Ma. Terus ngapain kamu bawa pisau di tangan kamu semalam, ha? Kamu pasti mimpi mau bunuh seseorang, ya kan? Ngaku! Iya. Aku memang mau bunuh seseorang. Aku ngejar Lisa untuk bunuh dia, Ma. Tapi aku sadar ngelakuin itu. Aku gak mimpi. Dia seorang gila! Lihat, Amara! Suami kamu ini udah gila! Sekarang juga kamu bawa dia ke rumah sakit. Lebih baik ke rumah sakit jiwa! Awas kamu ya! Ma! Ma! Pengajar! Amara! Aku akan segera nyinkir Lisa di rumah ini. Dia udah terlalu banyak bikin masalah untuk kita. Dia harus cepat-cepat dimampusin! Lisa! Mana bareng-bareng kamu? Aku mau bawa kamu keluar dari sini, Kasih. Shhh! Andi! Ngomongnya jangan kece kencang dong, Di. Nanti kalau ada yang ngeliat kamu di sini gimana? Kamu tuh nekat banget, Sindi. Aku ngelakuin semua ini demi keselamatan kamu, Kasih. Kamu siapa? Ngapain kamu di rumah saya? Ah! Oh! Bari! Dia ini mau ketemu sama Amara. Dia bilang kalo Amara itu mau jadi model dia. Dan sekarang diaksin untuk kasih kesempatan lagi sama istri kamu. Iya. Ya tapi kok Amara nggak pernah kasih tau aku tentang hal ini sih? Amara! Kamu kenal sama laki-laki ini? Andi! Amara! Kamu ingat kan? Seharusnya kita pergi ke Eropa. Untuk jadiin kamu model. Kamu nggak mau kan sia-siain kesempatan ini? Jangan pernah kamu berani sentuh istri saya. Kamu ingat gitu ya? Bari. Semalam kamu udah hampir aja membunuh aku, Bari. Dan aku nggak akan pernah tinggal dia. Sekarang. Kamu rasain hukuman dari aku, Bari. Ya ampun, Lisa! Bari! Apa yang sudah kamu lakukan? Aku nggak lakukan apa-apa, Ma. Kamu bener-bener keterlaluan ya! Lisa! Lisa bangun, Lisa! Lisa sadar! Lisa! Aduh! Aku pingin banget ke Eropa. Tapi karena aku masih ada urusan di sini. Kenapa sih? Tawaran kayak gini harus datang di saat yang nggak tepat. Andi, maafin aku ya. Sebenernya itu aku pingin banget pergi ke Eropa dan ngerintis karir aku menjadi seorang model. Tapi aku nggak bisa ngelakuin itu sekarang. Kamu tahu sendiri kan? Kalau Lisa terus-terusan mengontrol suami aku dan juga Mama, aku harus mengakhiri semua ini, Indi. Apa yang kamu mau lakukan untuk Lisa? Aku akan ngelakuin apapun untuk nyingkirin dia, Indi. Ini semua gara-gara kamu, Bari! Kamu ngapain, Lisa, sampai kayak gini? Kamu bener-bener beracik atau nggak? Lisa! Lisa! Ma! Dia itu cuma pura-pura rumah pura-pura doang! Nih, Mama lihat ya! Mama lihat! Bari! Cukup, Bari! Kamu itu iblis atau apa sih? Orang udah pingsan kayak gitu, kamu masih hanya nendang dia! Kamu itu bener-bener keterlaluan! Dasar sekopat gila! Bari! Andi! Tolong bawa Lisa ke kamarnya! Amara, kamu telepon dokter! Suruh dia datang secepatnya! Ayo, Andi! Bari! Sebenernya apa sih yang kamu lakuin sama Lisa? Aku nggak ngapa-ngapain dia, Radhi. Itu cuma acting doang, acting doang dari tadi! Lihat aja nanti. Aku nggak akan ngebiarin kamu lolos gitu aja, Lisa. Nggak akan mudah. Tuh! Kamu lihat sendiri. Dia luka parah karena dikeroyok oleh napis satu selnya. Kamu itu terlalu paranoid. Makanya kamu berhalusinasi. Tapi tadi aku bener-bener nggak bohong sama kamu. Dan itu bukan halusinasi aku! Itu tadi bener-bener Yuda! Sini kamu ikut pol, kamu nggak percaya sama aku. Yuda! Yuda kamu bangun Yuda! Kamu jangan pura-pura Yuda! Aku tahu kamu yang nyerang aku tadi pagi, iya kan? Dan kamu juga yang ngobrak dari kabartemen baru aku, iya kan? Yuda bangun, jangan bersandiwara lagi Yuda bangun! Yuda! Yuda bangun! Santi, apa yang kamu lakuin? Udah Santi, tenang. Tolong, Bu. Tolong. Hentikan, Bu. Hentikan. Itu sangat membayakan nyawanya, Bu. Dia itu dalam kondisi sangat terluka parah. Dan sejak tadi malam, dia itu tidak seharkan diri. Jadi, saya mohon. Tolong hentikan. Kamu lihat sendiri tangannya di Borgo. Dan kamu lihat dong. Di luar banyak polisi yang berjaga. Dia nggak mungkin bisa kemana-mana. Dia nggak mungkin bisa kabur. Udah lah. Kita keluar sekarang. Yuk. Kamu dengar sendiri kan? Apa yang dokter itu bilang? Kalau dia pingsan sejak semalam. Jadi nggak mungkin dia datang ke apartemen dan mengacak-ngacak dan menyerang kamu tadi. Ini Mama. Kamu kenapa jadi begini sih? Mama sayang, apa kabar? Kangen juga nggak ketemu Mama dua hari. Kamu? Badan kamu kayak begini? Tenang aja, Ma. Ini semua cuma rekayasa. Aku sengaja buat ini supaya aku dibawa ke rumah sakit. Dan aku bisa balas dendam lagi sama Santi. Gimana kamu mau balas dendam? Tangan kamu masih di Borgo begini. Dengan ini, aku bisa buka Borgo ini. Aku tahu kapan waktunya dokter dan suster datang ke sini untuk memeriksa. Dan polisi-polisi di luar itu ada kalahnya mereka kebelet pipis. Dan di saat itulah aku keluar dari sini. Dan membalaskan dendamku untuk saat ini. Yuda! Kamu jangan mencoba lagi sama aku, Yuda! Aku bisa nekat lagi! Tidak! 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 Aduh. Lama banget sih dokter meriksa Lisa. Jangan ada apa-apa. Gak, gak. Lisa pasti10 gak ada apa-apa. Biasanya kalau ada apa-apa. Dokternya juga gak bakas lensi ko. Kalau dokternya bagus? Shhhhhh. Jangan sembarangan. Kamu kalau ngomong, nanti kalau dokternya dengar gimana? Amarah benar sih. Itu cuma dokter-dokteran yang aku sewa untuk meniksa kasih. Dok, gimana keadaannya, dok? Saya tidak bisa berbicara banyak. Yang pasti keadaannya cukup mengkhawatirkan. Diagnosa sementara, dia mengalami trauma otak. Kalau sampai dia belum sadar malam ini, saya sarankan dia dibawa ke rumah sakit. Dan kemungkinan yang kedua, dia mengalami geger otak. Karena benturan yang cukup keras. Jadi dok, keadaannya cukup parah. Ya, cukup parah. Bapak! Bapak! Andi, kok kamu masih ada di sini juga sih? Kamu tahu nggak, Andi? Aku itu lagi senang banget. Karena rencanaku untuk Barry itu berjalan dengan lancar. Ini kesempatan kita kasih. Karena kita nggak punya waktu lagi. Kita harus pergi dari sini secepatnya. Nggak, Andi. Aku nggak mau pergi dari sini. Iya, sayang. Sebentar ya. Kasian. Tadi nggak dikasih Mimi air tempat penitipan ya. Makanya bikinin kamu susu sebentar ya. Andra, aku bikinin susu buat Kevin dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Sekalian aku bikinin teh buat kamu. Kalau nggak aku beratahan, biar aku enjogin Kevin. Terima kasih, Andra. Terima kasih. Kenapa, Sandi? Biasanya istri-istri yang suaminya di penjara sabar menunggu suaminya. Tapi kok kamu nggak ya? Kamu pasti hafal sama bau tangan aku dan dekapan badan aku, kan? Pasti kamu tahu selama ini aku yang beratahan. Sandi, aku nggak akan pernah ngelepas kamu. Yudha, kamu jangan macam-macam lagi sama aku, Yudha. Aku bisa nekat lagi. Indra, Indra, tolong aku. Ada baik cingan ini, Indra. Indra, aku cepetan ke sini. San, ada apa, San? Santi, kamu nggak apa-apa, kan? Indra, tadi ada Yudha barusan, Indra. Aku nggak bohong sama kamu. Kamu lihat pisau ini. Aku berhasil ngelukain tangan dia, Indra. Aku nggak bohong. Mulai sekarang kamu kucing semua pintu dan jendela. Berarti selama ini kamu benar, San. Ayolah, Kasih. Kamu jangan keras kepala. Tolong ikut aku. Karena kita nggak punya banyak waktu. Kalau Bari dapat ingatannya lagi, dia pasti berusaha membunuh kamu. Kalau gitu, biarin aja itu terjadi. Aku nggak takut kau ngadepin itu semua. Justru itu akan lebih baik, Indra. Bari! Jangan kabur, kamu bengecut. Berani kamu nyakitin Lisa lagi. Lepasin, Ma. Lepasin aku. Bari! 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 Raksa, jadi dia? besok dikasih dan amaran tapi kenapa sekarang sekarang kamu berubah 180 terancat ya tapi memang apa nih ketaku segala ngapain denger ya Bari kamu sekarang duduk disini sampai petugas rumah sakit jiwa datang menyebut kamu nyawa semua orang yang ada di rumah ini bisa dalam bahaya kalau kamu tetap di sini ingat kau sadar dari sesungguhnya yang kau punya Hanya aku Tentang berpemalai Tentang berpemalai Sebagai cintanya